Intro Puluhan warga kejamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten telah mengantri untuk menjalani rapi tes dari mulai orang dewasa hingga anak-anak. Rapi tes yang digelar pemerintah Kota Serang lantaran target tidak tercapai karena sebelumnya warga di daerah ini kerap ketakutan ketika mengikuti rapi tes. Dengan digelarnya kembali rapi tes ini banyak warga yang akhirah memberanikan diri untuk mengikuti tes lantaran takut terkena penyebaran virus COVID-19. Kepala Puskesmas Banten Girang, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Yuheni menyampaikan pihaknya mendapat kuota 500 tes cepat dari dinas kesehatan yang dibagi oleh 5 kelurahan. Dan pendekatan dari tim COVID-19 Kecamatan Cipocok, Bapak Agus dari Bapak Binsa, Bapak Binas, tim kita ya, karena memang setiap ini kita juga melakukan wawar ya, ada pertemuan juga di kelurahan-kelurahan, memberikan wawar ke desa-desa, bersama kita tim gugus tingkat kecamatan ya, bahwa yang namanya pemeriksaan rapid itu bukanlah sesuatu yang menakutkan atau dicolok-colok, hanya itu adalah screening awal gitu, untuk penentuan bahwa yang walaupun hasilnya reaktif, itu belum tentu menyatakan positif COVID. Dari hasil rapid test, semuanya dinyatakan non-reaktif. Kendati demikian, warga tetap dihimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di kediamannya masing-masing. Di kota Serang sendiri, jumlah pasien positif 29 orang, sembuh 21, masih dirawat 6 orang, dan meninggal 2 orang. Dengan semakin menambahnya pasien yang sembuh, menunjukkan bahwa penanganan percepatan COVID-19 cukup maksimal. Aril Maranus dan Nahrul Muhilmi melaporkan dari kota Serang, Banten.